Halo, ketemu lagi di serial Tolong! Dan topik kali ini adalah Anakku Sangat Intens Bermain Media Sosial Perkembangan teknologi yang sangat canggih merupakan tren di semua kalangan entah itu dewasa maupun anak-anak Sayangnya, perkembangan teknologi ini justru digunakan untuk media sosial kebanyakan Padahal media sosial ini dapat menjadi adik-adik atau kecanduan anak-anak yang kecanduan media sosial tentu akan memberikan perilaku yang kurang baik tapi kenapa sih sebenarnya media sosial ini sangat adiktif? yuk, coba kita tanya ke Kak Mutiaranata Psikolog dari Kancil Halo Kak Muti Halo Kak Anggi Aduh, makasih ya mau bantuin kita untuk orang tua yang lagi bingung kenapa sih anaknya main sosial media mulu oke mungkin kita mulai jelasin dari diskusi soal apa yang terjadi di otaknya anak ketika mereka main media sosial nah menurut UCLA brain mapping center ditemuin bahwa anak yang bermain sosial media ketika mereka mendapatkan like itu ternyata di otak mereka mengeluarkan hormon yang membuat mereka bahagia atau hormon dopamine jadi kebayang gak ketika dia dapat like lalu dia happy dia dapat like dia happy lalu tiba-tiba dia posting eh gak ada like itu kemudian dia akan loh kemarin aku happy kok sekarang jadi gak bahagia lagi ya karena aku gak dapat like sehingga itu membuat otaknya jadi semacam adiksi dan ternyata adiksinya ini hampir sama dengan ketika dia lagi adiksi narkoba gitu jadi prosesnya itu kurang lebih sama dalam pengambilan keputusan jadi anak yang kecanduan media sosial memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan dalam pengambilan keputusan atau decision making yang sama dengan orang yang adiksi narkoba jadi lumayan ya dampaknya iya mengerikan juga ya terima kasih terima kasih